Pemirsa jembatan penghubung di kampung Ciwidei, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Amruk tergerus banjir bandang. Derasnya arus sungai juga membuat lima fondasi rumah warga menjadi labil hingga rawan longsor. Polisi mengimbau warga yang terdampak untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Jembatan penghubung antar kejamatan Pasir Jambu dan Ciwidei di kampung Warung Desa Tenjolaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, putus diterjang banjir bandang. Derasnya air sungai Ciwidei terjadi setelah hujan deras melanda kawasan ini pada Senin sore. Selain hujan kurangnya resapan air akibat hutan yang semakin berkurang, juga disinyalir menjadi penyebab depit air sungai meningkat. Lima rumah warga yang berada di bantaran sungai Ciwidei juga terancam longsor akibat fondasi rumah yang tergerus air. Akibat putusnya jembatan, aktivitas warga setempat menjadi terganggu. Pasca kejadian aparat kepolisian setempat membantu proses evakuasi dan mengimbau warga yang terdampak untuk mengungsi. Itu mengevakuasi warga, memberi imbauan kepada warga agar tidak terjadi korban jiwa. Dan Alhamdulillah sampai dengan pagi ini dalam pantauan kami berdasarkan informasi dari para kepala desa, ini ada satu jembatan yang penghubung antara Ciwidei dengan Pasir Jambu, itu Rubu. Dan juga ada satu rumah, rumahnya milik Pantang di daerah Pasir Jambu, ini informasinya rumahnya hanyut. Namun setelah kami ke lokasi, Alhamdulillah rumahnya tetap utuh, yang hanyut adalah bekas kandang kambing. Warga berharap pemerintah dapat segera melakukan perbaikan jembatan, serta lingkungan pendukung agar hal serupa tak terjadi kembali. Dari Bandung, Jawa Barat, Erick Farizal, INews melaporkan. Dan pemirsa bagaimana kondisi terkini pasca banjir bandang yang terjadi Senin sore kemarin? Kita sudah tergabung dengan rekan kami, Erick Farizal di Kampung Ciwidei, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selamat siang, Erick. Bagaimana situasi terkini di sana dan berapa banyak bangunan yang sudah terdampak? Ya, selamat siang, Arick Farizal. Sebelumnya, selamat saya laporkan pada Senin sore kemarin, wilayah Bandung Selatan ini dibuyur hujan dengan intensitas yang cukup cerah, sehingga mengakibatkan debit air sungai Ciwidei yang merupakan batak antara camata Kakir Jambu dan Ciwidei ini meluang. Dan akibatnya sendiri, jembatan penghubung antara camata Kakir Jambu dan Ciwidei ini ambruk, sehingga aktivitas warga di sekitar ini menjadi tergabung. Dan selain jembatan, ada juga lima rumah warga yang berdikit dan terangkam, terkenus oleh sungai Hamistar. Ya, rekan Erick, banjir bandeng yang terjadi di Ciwidei kemarin sore ini, apa kali pertama terjadi, apa memang sudah beberapa kali di kawasan Ciwidei? Ya, sekarang tempat saya tunjukkan sejenak berikut. Di lokasi ini ada sebuah jembatan yang biasa gunakan warga untuk melakukan aktivitas. Ini robok-robok dan juga tempat di belakangnya ada sebuah rumah yang hampir terbawa tergurus oleh air sungai. Dan menurut dan berdasarkan data yang sudah saya dapatkan dari warga dan juga tugas dari desa, debit air sungai Ciwidei ini sudah dalam waktu satu tahun sudah tiga kali meninggi seperti ini. Dan akibatnya ini diakibatkan karena intensitas dunia yang cukup berat dan juga adanya indikasi alih fungsi lahan di kawasan Ulu Ciwidei secara besar-besaran. Erik, Anda sempat sampaikan sudah tiga kali terjadi lantas, apakah ada antisipasi dari pemerintah agar menanggulangi kondisi warga sekarang yang terdampak banjir? Ya, selesai. Berdasarkan data yang sudah saya dapat sendiri hingga siang hari ini, pihak dari pemerintah kabupaten belum ada untuk melakukan asesmen ke lokasi dan... Baik, terima kasih banyak. Baik. Baik, rekan Erik Farhizal langsung dari Ciwidei Bandung. Terima kasih banyak atas informasinya. Kami masih akan menunggu informasi terbaru dari Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa di Jakarta, ratusan rumah di RW 4 dan 5 kebon pala kampung Melayu terendam banjir Loapan, Ciliwung. Ya, pemirsa banjir seninggi lebih dari 1 meter merendam ratusan rumah warga di 2 RW di kebon pala kampung Melayu, Jakarta Timur. Air mulai meninggi sejak dini hari tadi akibat kiriman dari Bogor. Lokasi terdampak berada di RW 4 dan RW 5. Di sejumlah titik, ketinggian mencapai 125 cm. Meski permukaan air terbilang tinggi, warga tetap bertaham di lingkungan rumah sambil menunggu air suruh. Kalau sejak apa mungkin masuk tadi mulai pagi hari ya. Dan sebutkan oleh kat bulan 4. Masuk ke sejaga tiga. Memang ketiganya pun disini sekarang sampai 100 cm. 100 cm ya? Ini ada yang ngungsi atau enggak ya? Sampai sana tiba. Banjir kiriman dari Hulu Ciliwung juga membawa sampah hingga menumpuk di pintu air manggarai. Sampah terdiri dari kayu dan material klasik lainnya yang menyumpat aliran air di pintu air manggarai. Petugas UPK Badan Air Manggarai mengevakuasi sampah yang menyumpat pintu air. Lebih dari 129 meter kubik sampah di evakuasi ke permukaan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Satu unit mobil milik panti asuhan di kota Parepare, Sulawesi Selatan terbakar. Kejadian ini diduga teror karena sudah terjadi dua kali dalam empat hari terakhir. Kabaran api menghanguskan sebuah mobil pick up milik panti asuhan abadi yang parkir di teras masjid Darul Arkam di jalan panti asuhan kecamatan Soreyang, kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kejadian terjadi pada Senin Subuh yang awalnya diketahui oleh anak-anak panti asuhan. Beruntung api segera dipadamkan hingga tidak merambat ke seluruh badan mobil. Warga menduga kebakaran mobil ini merupakan teror yang dilakukan seseorang. Karena sudah terjadi sebanyak dua kali di lokasi yang sama dengan rentan waktu empat hari terakhir. Yang pertama terjadi di hari Jumat, dini hari. Kemudian yang kedua, tadi ini sekitar jam 4 subuh itu kejadiannya. Ini kalau kami lihat ini bukan lagi untuk ada kosleting listrik atau apa dan sebagainya. Tapi kami menduga ini memang ada sabotasi yang terjadi. Itu langkah awal yang kami lakukan mendatangi PKP. Kemudian untuk penanganannya, Polres Parepare yang ambil alih. Akibat kejadian ini, kerusakan terjadi pada bagian depan mobil. Dan kini polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka, Pratama, INews, melaporkan. Polda Metro Jaya bersama Polres Tahbandar Lampung menangkap pimpinan Kilafatul Muslimin Abdul Kodir Hasan Baraja di kantor pusat Kilafatul Muslimin di Bandar Lampung, Lampung. Pimpinan Kilafatul Muslimin Abdul Kodir Hasan Baraja ditangkap di kantor pusat Kilafatul Muslimin di Kecamatan Bumiwaras, Bandar Lampung. Setelah diperiksa di Mapol Resta, Bandar Lampung, Abdul Kodir kemudian dibawa tim Polda Metro Jaya untuk diperiksa lebih lanjut di Mapol Da Metro Jaya. Penangkapan pimpinan tertinggi Kilafatul Muslimin di Bandar Lampung ini dilakukan setelah pihaknya melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap sejumlah orang pimpinan cabang Kilafatul Muslimin yang terlebih dahulu ditangkap di sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, kelompok pengajian Kilafatul Muslimin dinilai tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan bertentangan dengan Undang-Undang Ormas. Polisi akan terus menyelidiki dan mengembangkan kasus ini termasuk mencari informasi terkait penyandang dana kelompok pengajian ini. Kegiatan pagi ini merupakan pangkaian daripada penyidikan kami terhadap tindak pidana organisasi masyarakat yang menganut, mengembangkan, menyebarkan ajaran ataupun paham yang bertentangan dengan Pancasila serta penyebaran berita bohong sehingga dapat menimbulkan koronaran ataupun kegaduhan di masyarakat. Pemirsa beberapa waktu lalu masyarakat dihebohkan dengan beredarnya video konvoi motor dengan membawa poster dan bendera bertuliskan kebangkitan hilafah. Konvoi terjadi di beberapa wilayah di antaranya Berbes, Jawa Tengah, dan Jakarta Timur. Di Jakarta Timur, peserta konvoi membagikan selebaran kepada warga di jalan yang dilintasinya. Ya, lalu pemirsa bagaimanakah jalannya pemeriksaan pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Khadir Hasan Baraja? Kita sekiranya bergabung dengan rekan Refi Kasibarani langsung dari Polda Metro Jaya Jakarta. Halo, selamat siang Refi Ka. Apakah Abdul Khadir Hasan Baraja sudah tiba di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan pada siang hari ini? Ya, selamat siang. Pram Arlisa dan pemirsa dapat kami informasikan benar bahwa pihak kepolisian tepatnya dari Kabit Humas Polda, Metro Jaya, Kombespol, dan Rajul Pan. Ini membenarkan kepada pihak Awak Media bahwa pada hari ini telah dilakukan penangkapan terhadap pimpinan tertinggi dari Khilafatul Muslimin yakni Abdul Khadir Baraja. Di mana tadi dibenarkan penangkapan dilakukan tepatnya pada pukul 6 pagi di tempat kediamannya yang berada di Teluk Betung, Bandar Lampung. Di mana dilakukan oleh jajaran dari Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dan terkait kasus apa yang melibatkan akhirnya pemanggilan atau penangkapan dilakukan kepada pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin ini. Ini memang belum dijelaskan secara rinci oleh Kabit Humas Polda, Metro Jaya. Tetapi tadi disampaikan oleh Kombespol, Endra Julpan, bahwa penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dilakukan secara SOP dan juga secara humanis. Dan juga diinfokan bahwa saat ini dari pihak kepolisian juga telah membawa atau tengah membawa dari pihak Baraja begitu untuk menuju ke Polda Metro Jaya untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut di mana pemeriksaan nanti diinfokan akan tiba di Polda Metro Jaya pada pukul 2 atau 3 sore nanti. Kemudian juga terkait dengan rekam jejak dari Baraja sendiri ini kami dapat menginformasikan bahwa Abdul Qadir Baraja ini pernah dua kali dipenjara atau menjadi narapidana dari kasus terorisme yakni pada tahun 79 dan juga pada tahun 85. Ini juga dapat kami informasikan untuk rekam jejak dari Abdul Qadir Baraja sendiri ini dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT ini menyebut bahwa Baraja merupakan mantan anggota NII sekaligus juga salah satu pendiri, pondok pesantren dari Al-Mukim Meruki bersama dengan Abu Bakar Basir dan yang juga ikut ambil bagian dalam Majelis Mujahidin Indonesia atau MMI tahun 2000. Dan juga untuk terkait penangkapan kemudian juga apa barang bukti yang dibawa begitu dari pihak kepolisian kami juga masih belum mendapatkan informasi lebih lanjut dari Kabit Humas Polda Metro Jaya dan nanti kami akan menyampaikan lebih lanjut lagi terkait penangkapan setibanya dari Baraja di Polda Metro Jaya. Kembali ke studio Baik, terima kasih banyak atas laporannya Refika langsung dari Polda Metro Jaya dan kami masih terus menunggu update kapan kedatangan dari pimpinan kalifah muslimin ini. Pemirsa, tiga pimpinan khilafatul muslimin yang ditangkap Polda Jawa Tengah dalam kasus konvoy khilafatul muslimin di Brebes Jawa Tengah sudah ditetapkan sebagai makar. Tiga pimpinan jamaah khilafah muslimin menjadi tersangka kasus konvoy khilafah di Brebes Jawa Tengah. Tersangka merupakan ketua pimpinan jamaah khilafah muslimin Wanasari Brebes pimpinan ranting serta pimpinan ranting desa Keboledan Wanasari Brebes. Penetapan tiga tersangka setelah polisi memberisa 14 saksi para tersangka dianggap makar dengan menyebarkan pamflet yang berisikan ajakan makar. Dalam kasus ini polisi menyita puluhan buku khilafah, pamflet, dan atribut dari organisasi terlarang. Ada pun modus seperandi yang dilakukan oleh para tersangka yaitu menyelenggarakan kegiatan konvoy, kendaraan berdua dan melakukan penyebaran pamflet selebaran berpama pelumat serta nasihat dan jumlah yang diduga menguat berita bohong atau berlumpasi yang menyebabkan koran di masyarakat serta berpotensi makar. Ketika tersangka di jarak langgaran undang-undang tentang tindakan makar dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi, AINUS melaporkan. Kepirsa polisi menyita barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi terkait meneroyakan sekelapok orang terhadap sejumlah warga di sisar ruang Jawa Barat. AINUS yang akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Terima kasih telah menonton!